Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sosial dimanapun anda berada Bagaimana kabarnya? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat tidak kekurangan sesuatu apapun ya Nah di kesempatan yang berbahagia ini saya kembali akan memberikan informasi Tentang bantuan PKH atau BPNT yang kepala keluarga KPMnya usia produktif di tahun 2023 ini Nah bagaimana nasibnya KPM PKH dan BPNT yang usia produktif di tahun 2023 ini? Apakah bantuannya dicabut? Nah untuk mengetahui informasi selengkapnya mari kita bersama-sama simak videonya sampai selesai Namun sebelum saya lanjutkan ke informasinya bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak atas kehadirannya Dan yang belum menekan tombol subscribe silahkan tekan terlebih dahulu tombol subscribe-nya Agar tidak terlewatkan informasi penting khususnya tentang bansos atau bantuan langsung tunai yang diturunkan oleh pemerintah Yang selalu kami informasikan setiap hari di channel ini Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe Semoga saya selalu dilancarkan resikinya dan mudahkan segala urusnya Amin Baiklah teman-teman kita langsung saja ke tentang informasi untuk bantuan PKH atau BPNT Yang kepala keluarga KPMnya usia produktif di tahun 2023 ini Jadi soal bantuan baik PKH atau BPNT yang KPM kepala keluarganya usia produktif Memang rencananya akan masuk program PENA Tetapi yang didahulukan adalah KPM yang sudah memiliki usaha ataupun rintisan usaha Sebab program PENA ini selain diberi pelatihan juga modal untuk mengembangkan usahanya Yang selanjutnya akan menjadi target graduasi Nah sebelumnya pihak kemensos maupun pendamping sosial sudah memberikan informasi Bahwa tidak ada bantuan yang dicabut selama data tidak bermasalah dan masih berstatus layak sebagai penerima Kecuali dalam 6NG menindak layakkan statusnya ya Namun walaupun KPM yang kepala keluarganya usia produktif akan menjadi target graduasi Itu bukan berarti serta-merta dicabut bantuannya Akan tetapi diberi pembimbingan serta pelatihan serta modal usaha Sebagai KPM yang masuk program PENA dan akan jadi target graduasi Nah selama dalam pelatihan dan bimbingan pun Yang namanya bantuan baik PKH BPNT pun Masih tetap bisa diterima Tidak ada istilah dicabut Apalagi secara mendadak Karena bagaimanapun pihak pusat itu butuh proses ya Kecuali sudah cukup mampu atau sejahtera Dan telah digraduasi baru diputus bantuannya Nah semoga bisa memahami dan jadilah KPM yang cerdas KPM yang tangguh Walaupun tanpa bantuan sosial pun Masih bisa hidup Masih bisa mandiri Tanpa tergantung pada bantuan sosial Pesan pribadi dari saya Tetap semangat ya teman-teman Demikian sedikit informasi yang dapat saya sampaikan Untuk bantuan PKH ataupun BPNT Yang kepala keluarga KPMnya usia produktif Di tahun 2023 ini Terima kasih atas perhatiannya Semoga bermanfaat Dan kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa di informasi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton